Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kembali lagi di channel aku Vivi Kreatar Dengan aku Apotekar Vivi Kali ini aku akan membahas tentang informasi kesehatan Yaitu membahas tentang anusmia dan makanan apa saja sih Yang dapat membantu mengembalikan indra penciuman Nah, simak terus pembahasannya ya teman-teman Jadi, anusmia itu adalah hilangnya sebagian atau seluruh indra penciuman Nah, saat indra penciuman itu mengalami gangguan Maka, makanan terasa hambar di mulut Nah, tahukah kamu penyebab anusmia ini ada bermacam-macam Jadi, anusmia ini bisa karena flu Karena sinusitis akut Linitis alergi Kelainan tulang hidung Yaitu berupa tulang septum yang tidak lurus Maka, dia akan menghalangi aliran udara ke dalam hidung Kemudian, karena polip Kerusakan otak atau saraf Karena faktor usia Kemudian, karena aneurisma otak Yaitu kondisi dengan penemuan sumbatan pada bagian pembuluh darah di otak Pengedap ini juga mengalami resiko masalah penciuman Nah, berikut ini makanan-makanan yang dapat membantu mengembalikan indra penciuman Ini adalah Nah, yang pertama itu adalah jahe Nah, jahe itu adalah salah satu tanaman yang memiliki banyak khasiat ya teman-teman Selain dia dapat digunakan sebagai bumbu dapur Dia juga dapat digunakan untuk meredakan flu Selain itu, kandungan gingerol yang terdapat pada jahe juga dapat membantu meredakan peradangan dan mengatasi hidung tersumbat Nah, cara konsumsinya cukup simpel Nah, kalian bisa konsumsi potongan kecil jahe atau bisa mengkonsumsi jahe dengan cara menjeduhnya dengan air panas Minum dua kali sehari secara rutin Nah, yang kedua itu adalah daun min Kandungan mentol pada daun min ini dapat mengatasi hidung tersumbat dan mengandung zat antimikroba dan antiperadangan Cara mengkonsumsinya, kamu cukup merebus daun min sebanyak 10 lembar Kemudian saring ke dalam gelas Lalu tunggu sampai hangat Setelah hangat, kemudian kamu bisa tambahkan sedikit madu Yang ketiga adalah lemon Kandungan vitamin C pada lemon dapat digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memiliki efek antioksidan Kemudian, kandungan senyawa metabolit sekunder seperti flakonoid, tanin, terpenohid, dan asam citratnya dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri Sehingga dapat digunakan untuk membantu peradangan pada tenggorokan dan hidung tersumbat Cara mengkonsumsinya yaitu seduh air hangat dengan diberi sedikit perasaan lemon Dan setelah hangat, kalian boleh tambahkan sedikit madu Yang keempat adalah bawang putih Bawang putih mengandung zat antimikroba dan antiinflammasi Yaitu dari kandungan asam piscinoleat Selain bawang putih ini yang dipercaya untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan kolesterol Bawang putih ini ternyata juga dapat digunakan untuk mengatasi anosmia dan menjaga hidung tersumbat Cara mengkonsumsinya yaitu dengan cara mengeprek bawang putih 4-5 siung Lalu rebus, kemudian disaring ke dalam gelas Nah, konsumsi air rebusan bawang putih 2 kali sehari Nah, yang kelima adalah garam Garam bisa membantu mengurangi anosmia yang disebabkan infeksi atau alergi Nah, yang harus dilakukan itu adalah membilas bagian dalam hidung dengan larutan air garam Kemudian yang keenam adalah kayu manis Nah, kayu manis juga banyak manfaatnya Nah, selain dipercaya untuk menurunkan kadar gula dalam darah Ternyata kayu manis ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh Karena kandungan antioksidannya yang tinggi dan antibakterinya Yang dapat melawan infeksi serta memperbaiki kerusakan jaringan Sehingga dapat digunakan untuk mengembalikan indera penciuman akibat infeksi Nah, cara mengkonsumsinya yaitu Siapkan setengah sendok teh kayu manis bubuk Dan beri air hangat Tambahkan sedikit madu Dan minum 2 kali sehari secara rutin Nah, itu dia penjelasan tentang anosmia dan makanan yang membantu mengembalikan indera penciuman Nah, jika kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe Karena aku akan berbagi informasi kesehatan, makanan, dan minuman sehat lainnya Sampai jumpa